...untang kapan bisa hadir, karena ini adalah kewajiban. Kalau namanya kewajiban itu seharusnya hadir di pengadilan ini, karena dengan ketidakadiran di ICO ini mempersulit proses ini. Dan ini sangat merugikan kita, karena akan menimbulkan ketidakpastian putung buat dirinya. Yang kedua, Majelis Hakim tadi mengambil sikap, hari ini ditunjuk mediator. Artinya, kita sudah dalam proses di satu mediator, nanti akan ditunjuk siapa, sudah ditunjuk namanya, di situ nanti akan dipertemukan antara Nikita dan juga ICO untuk membahas persoalan ini. Artinya, bahwa kedua belah pihak harus berkomunikasi untuk menyelesaikan ini permasalahan. Karena ini adalah permasalahan rumah tangga, mereka berdua yang tahu, bukan hakim, bukan lawyernya. Nah, itulah dibentuk ini mediasi dan tadi sudah ditunjuk untuk dalam waktu tiga minggu dari hari ini, harus terjadi komunikasi di antara Nikita dan ICO. Hasilnya seperti apa, itu mereka berdua yang tahu nantinya. Terasa diulur-ulur gak sih? Iya dong, terasa diulur-ulur. Ini gak bisa ngapain-ngapain nih, pikiran terus, gak kelar-kelar, padahal ini cuma mencerai aja. Mungkin ada gak sih, tahu gak sih alasan yang pernah diulur-ulur? Kok dia gak sanggup, lah, minta aku, segera langsung. Terima kasih telah menonton!